Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Saudara-saudaraku Syukur Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Baik itu yang di kutub utara, kutub selatan, bujur timur, bujur barat, dan di semua benua, dipanggil oleh Allah, beribadahlah kepada Tuhanmu, kepada Allah SWT, karena yang telah menciptakan kita dan orang-orang yang sebelum kita agar kita menjadi orang yang bertakwa. Malahan di dalam ayat yang lain, setiap sholat kita selalu membacakan kalimat, Iyaka na'budu wa iyaka nasa'in, hanya kepada engkau lah kami mengabdi, kami beribadah, dan hanya kepada engkau lah kami minta pertolongan. Jadi, kita sebagai manusia, tugasnya adalah mengabdi, menyembah kepada Allah, ibadah kepada Allah SWT. Apa itu ibadah? Ibadah itu adalah Yaitu pekerjaan, perintah kepada mu'alab, orang yang diperintahkan oleh Allah. Ibadah itu tidak sesuai dengan hawa nafsu, ibadah itu bigoyati tadaluli, harus berdasarkan dalil. Oleh karena itu, ibadah tidak semaunya, ada aturannya, ada syarat-syaratnya, ada batal, dan ada ilarangan yang harus kita jauhi. Secara garis besar, ibadah itu, ada yang disebut ibadah mahdoh, dan ibadah gwar mahdoh. Atau juga bisa disebut, ibadah hablu minallah, hubungan kita dengan Allah SWT, wa hablu minanas, dan ibadah hubungan sesama manusia. Di ayat yang lain, Allah berfirman, Dan tidaklah kami menciptakan jinn dan manusia, kecuali untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah SWT. Malahan di dalam surat yang lain disebutkan, Dan tidaklah aku perintahkan, kecuali supaya mengabdi kepada Allah, beribadah pada Allah dengan ikhlas dalam urusan agama. Kadirin rohimogunullah, ibadah ini ada yang diterima, dan ada yang tidak diterima. Supaya ibadah kita diterima oleh Allah SWT, Maka, ibadah kita ini harus ikhlas. Karena Allah SWT, mencari ridho Allah SWT, Tidak boleh riak, tidak boleh ingin dipuji, ingin dipandang manusia. Tapi ilah sekarang Allah, merupakan tugas kita ibadah. Contohnya saja, seperti sholat. Sholat itu, ada aturannya, ada waktunya, ada syaratsahnya, dan ada rukunnya. Kalau sholatnya tidak ikhlas, maka akan sia-sia ibadah kita. Oleh karena itu, semua ibadah, bukan sholat saja. Semua aktivitas, maka harus selalu ikhlas. Karena Allah murni ingin mencari ridho Allah SWT. Syarat yang kedua, ibadah agar diterima oleh Allah adalah intiba. Mengikuti Rasulullah SAW. Sebab Rasul merupakan suri teladan yang baik bagi kita. Telah ada bagimu, pada diri Rasul itu adalah suri teladan yang baik. Tidak boleh dikurangi, kalau panjang tidak boleh dipotong, kalau pendek tidak boleh ditambah. Itu dah ibadah. Ada aturannya, tidak semaunya kita. Agar kita, ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Harus sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Yang ketiganya, ibadah itu harus memakai ilmu. Kalau ibadah tanpa ilmu, mardu datunlah tukbal. Ditolak, tidak akan diterima. Makanya kita diwajibkan untuk mencari ilmu. Ilmu yang dari mana? Al-ilmu indahullah. Yaitu dari Al-Quran ul-Karim dan hadis Rasulullah SAW. Hadirin, rahimahullah. Ada salah satu pengungkapan dari hadis kudsi. Di situ menyebutkan ahli ibadah. Ahli ibadah akan celaka. Bukan selamat. Berapa banyak ahli ibadah. Tetapi mereka itu tidak beruntung. Lajabah. Karena dia itu ujub. Sombong. Ibadahnya bukan karena Allah. Tidak dicerita-ceritakan kepada orang lain. Ingin dipuji. Membangga-banggakan diri. Itulah ibadah. Ahli ibadah yang celaka. Naudu billahi min dalik. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT. Banyak macamnya. Banyak titik-titiknya. Post-postnya untuk ibadah itu. Bisa ibadah itu bilmali dengan harta. Contohnya membangun masjid. Menolong pakir miskin. Membangun madrosah. Jakat. Mitra. Dan lain sebagainya. Ada juga ibadah yang berbentuk bilan pusi. Dengan jiwa raga kita. Raga kita. Dilihatkan untuk beribadah. Tanda syukur kepada Allah. Dilangkahkan kakinya. Napasnya berhembus. Kemudian berangkat. Ketempat ibadah. Kemajid. Kemadrasah. Kepengajian. Insya Allah. Badan kita. Jiwa raga kita. Tidak sia-sia. Karena dipakai beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga ibadah bil kolbi. Dengan hati. Hati ini adalah. Merupakan cerminan kehidupan manusia. Kalau hatinya bersih. Maka insya Allah. Alaknya akan bagus. Kalau hatinya kotor. Maka otomatis. Karakternya juga akan kotor. Hadirin. Bisa juga ibadah bilisan. Dengan melalui ucapan. Contohnya membaca Al-Quran Al-Karim. Berdikir kepada Allah. Jadi selalu. Bilisannya. Diucapkan. Keluar ucapan-ucapan. Kalimah-kalimah ta'ibah. Atau selalu. Membacakan Al-Quran Al-Karim. Kemudian ibadah. Melalui tangan dan kaki. Badan. Dan. Juga. Waktu siang dan malam. Ibadah ini. Tidak dibatas waktu. Bisa siang. Bisa malam. Bisa sendirian. Bisa rame-rame. Di waktu gelap. Dan di waktu terang. Tetap. Ibadah. Tidak boleh halang. Ada salah satu. Ayat Al-Quran Al-Karim. Godaan halangan. Untuk beribadah. Yaitu. Di dalam surat Al-Munafiqun disebutkan. Ayuhaladzina amanu. Latulikum amalukum. Wauladukum. Andikrillah. Baya orang yang beriman. Janganlah kalian terperdaya. Tertipu. Terhalang. Oleh. Harta dan keluarga. Untuk berdikir. Kepada Allah SWT. Untuk beribadah. Kepada Allah SWT. Mudah-mudahan. Kita semua. Yang punya harta banyak. Yang sedikit. Gunakan. Untuk banyak beribadah. Mensyukuri. Nimat. Yang telah Allah berikan. Kepada kita. Juga keluarga kita. Anak cucu kita. Istri kita. Suami kita. Mudah-mudahan. Jadi pendorong. Memberi semangat. Makin kuat. Untuk beribadah. Karena. Ibadah ini. Merupakan. Tugas kita. Kalau kita. Tidak beribadah. Tidak menyembah. Tidak mengabdi. Kepada Allah SWT. Maka. Termasuk. Kita orang. Musrik. Yang. Menjadikan. Percaya. Selain beribadah. Selain kepada Allah. Yang disebut. Dengan sirik. Sirik. Sirik adalah merupakan dosa yang paling besar. Hindarilah. Merbuat sirik. Jangan terlena kita oleh harta. Jangan terlena kita oleh jabatan. Jangan terlena terganggu oleh keluarga. Sampai-sampai. Lupa untuk beribadah. Lupa untuk sholat. Lupa untuk mengaji. Mudah-mudahan. Kita semua. Masih ada waktu. Umur ini. Gunakan. Untuk banyak. Amal sholat. Beribadah. Kepada Allah SWT. Baik itu. Hablu minah Allah. Wahablu minah nas. Kubana atina bidun ya sanah. Wabilahi radiyasana. Wabila adabanar. Subhanallah. Rupi karupi. Rupi yang jati amai yasipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.